Al-Fatihah Al-Fatihah Yang kedua dari Zohiruzvaq wa Adalah Meninggalkan larangan Di Zohiruzvaq wa itu Takwa Zohir Zahiru taqwa terbagi menjadi dua Yaitu melakukan perintah menjauhi cegah Melakukan perintah di dalam bidaya tul hidayah Yaitu Zahiru taqwa sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali Jadi apa yang harus kita lakukan dari perintahnya Allah Mulai bangun sampai tidur Ketika waktu tidur tidak ada wajiban tidak ada apa-apa Kedua meninggalkan cegah Ternyata dalam agama ada dua melakukan perintah menjauhi cegah Untuk melakukan perintah Ini hampir semua orang bisa Karena orang itu diperintahkan melakukan sesuatu yang dia mampu Orang tidak akan pernah dipaksakan Tidak pernah ditekan melakukan sesuatu yang tidak mampu Nah Kalau melakukan melakukan hampir semua bisa Tapi untuk mencegah Untuk mengering Walaupun tidak Walaupun tidak apa itu Bekerja Tidak ada pekerjaan sama sekali kan Ternyata Tidak sedikit orang yang tidak mampu Berarti kebanyakan tidak Tidak mampu Di jalan Jalan Siratul Mestakim Jalan lurus ini Ada yang naik jejet Ada yang turun jejet Kalau tidak sehingga melaku langsam Kalau tidak melaku langsam semuanya bisa Sehingga naik jejet Ini masih banyak yang bisa Jurang ini kalau tidak munggah Naik Ini banyak yang bisa Tapi ketika turun Turun Ini banyak yang Terpelosok Kalau naik kita ngegas Masih bisa menguasai Karena Jalannya itu sesuai dengan Genda kita Banternya itu sesuai dengan Genda kita Kalau waktu jalan Naik Penasihat Tapi kalau turun Ini urusannya kita ngerim Ketika turunnya Ini betul-betul Los Kalau di rim dadak Malah Kalau di rim dadak Ini akan gelimpang Akan jengkulitan Di rim sedikit-sedikit Panas Leni-leni Nah Mencegah larangan juga demikian Ketika orang itu Lagi asik-asiknya Melakukan larangan Dicegah Ngamuk nih Akhirnya Coba Ada orang Rasan-rasan Terus Saman tuturi Saman kandani Ngamuk itu Ngeramai Semacam itu Kamu itu siap Tidak ingin Ramai Semacam itu Nah kalau Kalau ditinggalkan Sedikit-sedikit Terbentur Dengan Keinginan Yang Kuat Terbih cegah Buat Tidak Karuan Makanya Disebutkan Nafsu Nafsu itu Seperti halnya Anak kecil Anak kecil itu Yang selalu ingin Menyusu Kalau dibiarkan Ini akan Terus Menyusu Sampai Dewasa Kalau Dilepaskan Dicapai Nangis Seperti Kemarin Saya sampaikan Seperti Orang perempuan Orang perempuan itu Menurut Hadis Dibuat Dari Dila Il-A'waj Iqawakasing Bengkong Fain Fain Isitakom Tefain Akom Tahu Kasartah Tepan jenengan Langsung Dikenceng No Duit Pecah Fain Taruk Tahu Lam Yazzal Iqawijajal Kalau Dibiarkan Terus Panggap Bengkong Fas Tausu Bin Nisa Iqayro Perlakukan Yang Baik Wanita Jadi Uang Wedok Ketika Punya Keinginan Kok Dicegah Langsung Pecah Kalau Dituruti Terus Akan Semakin Dera Dera Bagaimana Caranya Pas Tausu Bin Nisa Iqayro Dia Tidak Pecah Tapi Juga Tidak Dera Dera Ini Tugas Kita Pas Tausu Bin Nisa Iqayro Kayak Wedus Wedus Niku Goblo Goblo Ke binatang Makanya Semuanya Para Nabi Sebelum Jadi Nabi Diajari Oleh Allah Untuk Mengembala Kambing Kambing Niku Binatang Senggoblo Kalau Diletakkan Di Depan Selalu Menggok Ada Icu-Icu Ada Menggok Ketika Di Belakang Gerek Kalau Ada Icu-Icu Sudah Keinginan Ini Sampai Gerek Gak Mau Walaupun Sampai Ketek Gak Mau Kaki Ini Jawa Tuh Banyak Nah Ini Ini Gimana Diletakkan Di Jepang Menggok Menggok Di Belakang Diseret Gak Mau Jalan Fas Tahu Ini Saya Lakukan Yang Terbaik Belajarlah Pada Belantik Pedus Belantik Pedus Ini Kok Bisa Membawa Kambing Begitu Banyak Ke Pasar Gak Ada Kesulitan Licaranya Biya Ini Wah Dikawak Nui Juju Tapi Dengar Pedau Terus Dilak Kono Merintil Sampai Tengok Pasar Nah Ini Jadi Kita Iming Tapi Jangan Dikasih Kalau Dikasih Mandek Ini Bi Jaran Ini Masyarakat 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 Makanya Karena Sulitnya Itu Fakfat Yang Miskin Wahai Orang Yang Miskin Seperti Kita Jagalah Pernah Maksiat Tanpa Punya Keinginan Segala Apapun Yang Kau Inginkan Harus Kau Handle Handle Jangan Dikasih Panjir Dengan Bisa Mencegah Maksiat Dengan Arti Mengendalikan Keinginan Maka Akan Keluar Cahaya Akan Keluar Cahaya Seperti Listrik Ini Akan Bisa Menyala Ketika Tidak Ada Lopeng Sama Sekali Ketika Ada Lobangnya Sedikit Pun Meletus Harus Tidak Ada Lobang Sama Sekali Masya Allah Nah Makanya Walaupun Bukan Orang Islam Tapi Bisa Mengendalikan Nafsu Bisa Mencegah Keinginan Nafsu Itu Akan Mempunyai Keistimewaan Keistimewaan Yang Sehingga Hal-hal Yang gelap Itu Menjadi Padak Walaupun Bukan Orang Islam Makanya Pernah Pernah Panca 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 Indra Oleh Mata Bunuh Walaupun Dia Di Dalam Rumah Yang Di Luar Membawa Pedang Itu Tahu Akan Saya Buka Pintunya Kalau Pedangmu Kau Buah Dengan Terpaksa Karena Ingin Ketemu Akhirnya Pedang Dibuah Terus Dibuka Lalu Memeritakan Kepada Orang Si Hindu Tadi Dengan Mengatakan Kamu Mau Masuk Islam Memberitakan Mau Masuk Islam Orang Hindu Tadi Itu Diam Sebentar Kemudian Dia Mengatakan Iya Saya Mau Lebih Heran Lagi Orang Fakir Tadi Kenapa Orang Hindu Tadi Dia Ajak Mau Setelah Masuk Islam Ditanya Loh Kenapa Kamu Saya Aja Masuk Islam Dia Menjawab Saya Ketika Kamu Tawarin Masuk Islam Bertanya Pada Nafsuku Bertanya Pada Nafsuku Kamu Mau Masuk Islam Nafsuku Tidak Mau Setiap Yang Nafsuku Menolak Ini Baik Berarti Baik Akhirnya Saya Mau Makanya Ketika Akan Melangkahkan Apapun Tanyakan Kepada Nafsumu Kalau Nafsumu Senang Jangan Kau Lakukan Ini Berarti Ada Tumpangan Gelap Kalau Nafsumu Aras Aras Laksanakan Ini Berarti Tidak Ada Kepentingan Kamu Kamu Akan Membantu Orang Tanyakan Nafsumu Kok Semen Wah Ini Ada Undang Di Balik Rempaya Ini Berarti Ada Maunya Nafsu Ini Bukan Usah Dilaksanakan Kalau Mualas Sarasen Ini Berarti Kata Kepentingan Apa Laksanakan Triadosing Paling Penting Menjauhi Keinginan Mbah Manap Lirboyo Pendiri Ponsor Pesantren Lirboyo Pada Tahun 1910 Mendirikannya Pesantren Yang Sampai Sekarang Sampai Keturunan Empat Keturunan Tiga Pondoknya Tidak Semakin Kecil Dan Semakin Besar Walaupun Tidak Ada Pendidikan Selain Urusan Keagamaan Sekarang Pesantrenya Kurang Lebih Tiga Puluh Ribu Ini Kronor Riadoi Mbah Manap Lari Adanya Mbah Manap Itu Apa Dia Ini Hanya Menjauhi Keinginan Maka Beliau Di Pondok Menginginkan Tempe Itu Sampai Dua Dua Tahun Tidak Keturutan Kenapa Kok Ingin Tempe Saja Dua Tahun Tidak Keturutan Karena Selalu Ingin Tempe Tidak Dikasih Yang Dikasihkan Yang Tidak Ingin Beda Kita Nekomang Ini Lekat Ditoruti Kita Kejelungup Mbah Apun Ngamuk Yang Tidak Keturutan Ngamuk Itu Sampai Dua Tahun Nah Kemudian Pas Suatu Hari Jadi Suatu Hari Beliau Niku Diajak Dolan Kalih Konjoni Tendalemi Konjoni Semerah Bleh Bahmanep Niku Gak Tau Mangan Tempe Moh Tempe Moh Dianggap Moh Tempe Terus Di rumah Niku Dibel Nop I Waktu Sekaruh Dipar Ini Tempe Jelas Ini Nanti Biar Mengambil Ikan Ayam Ronor Atau Mangan Nenang Apa Yang Terjadi Malah Justru Mengambil Tempe Heran Konjoni Dipondok Oratau Mau Tempe Sampai Rau Tahun Gak Gelam Tempe Kok Sekarang Malah Ngambil Tempe Ini Gimana Ditanya Sampai Dipondok Gak Mau Tempe Kok Disini Mau Tempe Gimana Karena Lauk Pautnya Ada Ayam Saya Ingin Kepingin Kalah Keinginannya Dengan Tempe Ini Kekalah Makanya Saya Ngambil Tempe Karena Kalah Dengan Ini Saya Kepingin Yang Yang Merasakan Kita Wong Tuhan Yora Riyadhuh Awak Yora Riyadhuh Yowis Pak Bodo Beba Tumpu Oleh Tutup Ini Kibunan Orang-orang yang mengatakan saya perlu bekerja karena untuk berbekalan ibadah, untuk sangunya ibadah. Maka di sini ada ibadah yang tidak butuh sangu, malah mengirit sangu. Kemudian di dalam faytanya luar biasa tinggal mengenai alasan menyambut gawe untuk sangu ibadah. Buktikan saja kalau kamu menyambut gawe untuk sangu ibadah, di sini ada ibadah yang pemerketop, pemerketop, tidak usah sangu, malah mengirit sangu. Berarti bukan kamu untuk mencari ibadah, sangu untuk mencari ibadah, tapi menyambut gawe untuk kesenang. Kesenangan jelas ini itu ditumpangi dengan kebingungan kita, tapi dibungkus dengan sangu ibadah. Yasa semacam itu. Wah, banyak sekali ini yang dicerakan oleh Imam Gozali dalam awal-awal dulu masalah tujuannya hitam, hitamud dunia jangan penas tapi dibungkus dengan ibadah. Ya Allah, ini kubahannya orang tidak hanya itu saja. Bagi untuk menyampaikan ilmu. Dalam bukusnya untuk nasrul ilmi, amar makhruf nemungkar, tapi dalam hatinya hujung-hujungnya ada yang disil. Untuk mencari dunia, untuk mencari popularitas, untuk biar dikenal orang, biar orang lain tahu, lalu dia ngalim, wadah. Wih, sini ini rusak semuanya nih. Makanya ada orang, laki-laki izin kepada Sidina Umar untuk memberi nasihat kepada manusia setiap selat subuh. Tidak boleh dengan Sidina Umar. Terus dia jawab, apapamu kau telah melarang aku memberi nasihat kepada orang lain? Tidak. Tapi saya khawatir kalau kamu melentung melembung sampai pada lintang. Melembung itu, ya melembung apa namanya? Tenar. Sedangkan kamu belum kuat menjadi orang, Tenar. Lalu ini ini. Nah, lalai sih orang-orang yang mencari tenar dong. Maksudnya dia mencari tenar, bukan untuk urusan lo, ya. Ya sudah! Ini untuk uji tengkudu. Masya Allah! Tanyakan hati kita Apalagi anggota kita Sing banyaknya tuju Apa anggota kita Sing Banyaknya tuju Yang nanti akan dijelaskan Sebab Karena rokok jahannam itu pintunya pintu Seperti hanya surga itu pintunya delapan Kita akan bisa masuk pintu itu ketika punya keistimewaan Salah satu dari delapan Di antaranya kemarin disebutkan Ada namanya Babu Roya Yaitu spesialis Orang-orang yang ahli puasa Entah Kita akan lewat jalur itu apa bukan Yang orang tahu poso Poso Nopo nopo kerso Poso Rumah donko Ini saya ingatnya Masya Allah Nah Tujuh itu Kanan rokok jahannam Punya Raka punya pintu tuju Punya pintu tuju Likulibah bin minhum juzun Maksumun Setiap dari tuju itu Ada bagian Orang-orang yang maksiat Dari juz yang terbagi Dari juz yang terbagi Artinya Juz yang diketahui Maka setiap undang-undangnya Kaum yang menempat Valikulin Darokatu kaumin Yaskununa Setiap tingkat Dari tuju itu Akan ditempati Akan dilewati Sebuah golongan Yang melakukan Kemaksiatan Spesialis Pintu tersebut Karena maksiat itu juga ada Spesialis Seperti ibadah itu juga ada Spesialis Entah Kita lihat Kita angen-angan Kira-kira ibadah Ibanjen dengan yang spesialis Artinya spesialis itu Dari sekiat ibadah Ada yang Diprioritaskan Diajeki Apa itu zikirnya Apa itu sholatnya Apa itu baca Qur'annya Apa itu sodakohnya Apa itu Puasanya Pikir Terlalu enak Orang Aduh 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 Apa itu apa Orang Pintu Terus Pilih Lagi Kalau seperti ini Ini Tidak ada Pintu Spesialis Sini Ayo Kercisnya Masya Allah Ini Terus Ngaku Di surga Di mana Ya Allah Menurut Sehat Di dalam Pintu Jus yang Pertama Gini Kuk Sing paling Dur Adilai Suarga Niku paling Ndik Niku paling Asor Paling Asor Terus Rodeh dur Paling Api Rodeh dur Mana Api Mana Api Mana Api Lek suarga Lek terok Sing paling Durniki Sing paling Ringan Mergan Jogelangan Lek Surgoniku Maha Panggung Ada Tingkat Pertama Kedua Ketiga Tapi Untuk Neraka Ini Jogelangan Semakin Dalam Semakin Parah Makanya Surgoniku Tempatnya Di atas Langit Tujuh Tapi Maksudnya Adalah Alam Yang Berbeda Merokok Tempatnya Di bawah Bumi Tujuh Makanya Kalau Nersulga Itu Harus Merangkak Lek Merokok Gak usah Merangkak Meneng Tok Dulu So Dian Saja Wisi So Keples Keplesan Karena Dikisori Bumi Bitu Tapi Itu Dalam Alam Alam Yang Lain Dunia Lain Dunia Lain Makanya Dalam Bumi Bitu Di atas Langit Tujuh Itu Tidak perlu Kita Naik Mati Mati Nang Kini Lek Surga Lek Dihunggah Norano Lek Ngerokok Dihunjal Lek 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 Dihunjal Datang Sendiri Karena Itu Dalam Dunia Lain Atau Alam Lain Silahnya Apa Alam Lain Mak Wampun Tujuh Itu Yang Pertama Kali Sing Rodok Paling Dur Cara Gampangan Sing Paling Ringan Menurut Adlo Hak Niku Tempatnya Ahli Tauhid Yang Dimasukkan Raka Artinya Wong Islam Yang Percaya Kepada Allah Percaya Kepada Rasul Cuma Ya Dukang Rasani Ya Percaya Kargo Sya Allah Percaya Kepada Rasul Ya Sholat Tapi Rasan Rasan Lek Gak Disepul Gak Disepul Ini Nanti Masuk Dalam Meraka Sing Terduur Dede Yang Kalau Sudah Terbakar Baru Habis Dosanya Akan Dibutas Kedua Itu Sintas Keluarkan Kedua Tempatnya Nasoro Wong Nasroni Ketiga Wong Yahudi Keempat Soibun Kelima Wong Majusi Karena Wong Nasroni Ini Si Percaya Si Alkitab Wong Yahudi Ini Alkitab Ini Majusi Nye Mbak Nye Yang Keenam Ahli Syirik Misalnya Kitab Kitab 14 Yang Ketujuh Wong Munafek Ini Paling Bahaya Kenapa Kau Munafek Masalahnya Munafek Paling Vidar Gil As Fali Sebab Dia Ngerti Kalau Nasroni Macau Gak Gudi Mungkin Gak Ngerti Kalau Ngerti Tapi Hanya Luarnya Saja Hatinya Tidak Niku Menurut Komentar Jauh Jauh Dari Ad-Dohan Kalau Menurut Ibnu Jureh Anar Samudal Katin Neraka Itu Bener Tujuh Awalua Jahannam Yang Pertama Jahannam Itu Paling Duh Makanya Orang Dusa Gede Sang Islam Bama Kota Lamu Minan Khato Bama Kota Lamu Minam Muda Ammin Wajaza Uhu Jahannam Karena Si Ali Tauhid Ini Jahannam Tapi Ringan Jahannam Itu Jendengi Peletusan Ini Ketika 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 Khutumah Ketika Ad-Drogamal Khutumah Narullohil Mugodatul Lati Tad-Tolib Alal Afhidah Mulat Mulat Nih Jeruk Mati Summas Sa'ir Summas Sakor Kemudian Rokos Sakir Besokar Summal Jahim Summal Jahim Al-Sullu Summal Hawiyah Terakhir Hawiyah Kenapa Kok Dijadikan Tujuh Tempat Ini Itu Nanti Punya Pintu Masing-masing Kalau Pintu Ini Jurusan Hawiyah Pintu Ini Jurusan Jahim Pintu Ini Jurusan Lazo Tuntu Ini Jurusan Khutumah Pintu Ini Jurusan Sakor Masalah Kakum Fisakor Kalu Lam Naku Minal Musallim Loh Kenapa Kok Dibagi Tujuh Itu Lian Na'ala Sab Ufirokin Karena Penghunina Tujuh Golongan Tujuh Kelompok Dan Samping Tujuh Kelompok Menyesuaikan Dengan Anggut Tosing Banyaknya Tujuh Geniku Ain Meripat Telinga Lesan Perut Farji Tangan Kaki Kalau Imam Ghazali Di Dalam Hitab Min Adul Abidin Menjelaskan Jalannya Maksiat Semuanya Itu Hanya Lima Anggota Geniku Penglihatan Pendengaran Pengucap Hati Perut Perut Kenapa Kok Disini Gak Ditung Farji Gak Ditung Tangan Terus Gak Ditung Kaki Kalau Masjid Dalam Lahirnya Itu Tapi Sebenarnya Farji Niku Yang Mergo Perut Dari Perut Kemudian Tangan Kaki Ini Masuk Terserah Ati Neniku Dok Itu Hanya Melaksana Nggak Bisa Mikir Sama Sekali Tapi Kalau Telinga Ini Bisa Menikmati Itu Dhani Sebab Tujuh Anggota Ini Menjadi Masjid Menjadi Sumber Kejelekan Yang Sehingga Tempatnya Adalah Tujuh Pintu Di Neraka Dan Perlu Kita Ketahui Bahwa Anggota Tujuh Itu Di Samping Menjadi Pangkalan Kejelekan Tapi Juga Kepangkalan Kebaikan Tinggal Terserah Niat Kita Terserah Yang Nyetir Kita Dengan Mata Selalu Kita Mendapatkan Pahala Yang Berlimpah Karena Digunakan Untuk Kebaikan Tapi Bisa Menjadi Hancur Karena Kejelekan Mulut Bisa Kita Gunakan Mulut Itu Luar Biasa Pengaruhnya Mulut Itu Anggota Yang Terbesar Pengaruhnya Bentuknya Kecil Tidak Ada Tulangnya Tapi Dua Perkara Yang Besar Terserah Padanya Yaitu Kufur Dan Iman Mau Mengucapkan Dua Kalimah Syadat Iman Surga Selamanya Atau Dikeluarkan Dari Neraka Tapi Tidak Mau Mengucapkan Dua Kalimah Syadat Atau Mengucapkan Kekufuran Neraka Selama Malam Masya Allah Itu Di Akhiran Di Dunia Juga Demikian Hanya Karena Kekufuran Akhirnya Tidak Bisa Kawin Dengan Orang Selam Dan Lain Sebagainya Karena Dengan Mencapkan Dua Kalimah Syadat Bisa Bahagia Dengan Sama Orang Islam Masya Allah Bentuk Cili Urenek Jagingnya Luar biasa Pengaruhi Kan Kafir Kan Yasi Ngungkap Kan Ikut Rata Ya Mu'min Yasi Ngungkap Ya Lesan Untuk Zaman Yang Akhir Ditambahi Tangan Karena Sekarang Itu Zaman Gijet Tangan 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 Makanya Kalau Dulu Jaga Mulut Ini Jaga Jamu Jaga Mulut Jaga Mulut Saya Jaga Tangan Gampang Dedet Dedet Bisa Masuk Menjara Masya Allah Bun Walaya Ta'ayyanu Walaya Ta'ayyanu Lidilkal Abu Habi Ilaman Asyallahu Ta'ala Biyadil A'ba'i Sabah Adi Tidak Akan Mendapatkan Keistimewaan Tujuh Tempat Tujuh Pintu Tersebut Kecuali Mahsiyah Dengan Satu Dari Tujuh Anggut Angguta Satu Dari Tujuh Angguta Apa Waya Ala A'ayyanu Satu Penglihatan Wah Niki Penglihatan Luar Biasa Da'we Kusya Allah Untuk Menjelaskan Tentang Penglihatan Sangat Singkat Alladzina Alladzina Yakhudduna Min Abshorihim Mayakhfadu Purujahum Dhalika Azkalahum Laksanakan Laksanakan Kedua 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 Jika ikusi Allah Zalika Azkalahum Wallahu Alim Khomir Wallahu Alim Khomir Meninggalkan Atau Menjaga Meripat Akan Bisa Mengakibatkan Azkalahum Alim Aska Asya itu Ada Dua Maknanya Aska Sabazaka Tuh Munda Ada Aska Tazkiyah Tazkiyah Akan bisa membersihkan Hati panceningan Hati sebutak Sholat Tidak kelihatan Allah Yang kelihatan si dia Karena kita barunya Nyawa Baru kita lihat Mari nguasno Sinetron Sinetron Akhirnya sholat Sinetron Lohnya ketok terus Lohnya kenapa nih Lohnya kenapa Lohnya nyawa Nyawa Akhirnya tidak bisa ber Tidak bisa bersih Dan Rali gaaz Kalau bisa meningkatkan Di dalam Ibadah Karena Ketika kita bisa Menjaga Meripat dari melihat Perkara yang Disikai Ini akan Merasakan Lathatul ibadah Nikmatnya ibadah Melahni Al-Nathar Sumun Masmumun Min sihamil Eh usah Mun masmumun Min sihamil Iblis Merupakan Pasar Pasar ini Panah Yang beracun Dari Dari panahnya Iblis Siapa yang bisa Mengendalikan Penglihatan Akan bisa Menemukan Lathatul ibadah Manusnya Ibadah Jadi kadang Sering Ditanyakan Bagaimana Sih agar Supaya Saya ibadah Itu merasa Anteng Sangat khusus Dijawab Temenangan Yubur Gak macem Macem Gak begitu Sulit Konsepnya Kalau Panjeningan Kepingin Ibadah Anteng Merasakan Lathatul ibadah Halawatul Iman Cukup Kendalikan Penglihatan Meremoh Kullil Muminina Yagud Dumin Ab Syari Imbayah Fadul Ful Jad Guntah Lika Asgala Um Nah Nih Nih Kuh Ibadah Dengan Kadang Yate Kok Nampok Atah Kulok Mahlas Ibadah Kau Buat Semangat Kendalikan Penglihatan Ini Kudah Kau Akan Semangat Ibadah Ini Konsep Kan Gak Gak Sulit Kan Tapi Di Praktek Noka Yowang Yil Ojo Nyawang Perkoro Singpan Jenengan Senang Singudah Kecantikan Wanita Kesenangan Kesenangan Singpan Jenengan Kepingin Ruh Cekan Saget Merasakan Ibu Bu Mujarok Mujarok Isra Satekok Bingin Anteng Ibadah Bingin Semangat Ibadah Gampang Banyak Ya Allah Telinga Ibadah Ibadah itu urusannya lesan lesan bisa berbuat jelek tangan bisa berbuat jelek karena perutnya perut bahkan maksiat pertama kali dilakukan oleh manusia terhadap Allah Ta'ala ini ku sini di akhirat di cuarku gini ku karena perut karena makan makanan dengan perut yakni makanan itulah yang menjadi pokoknya semua maksiat gerni ku dok nah kepingin nguas ini beribad korona makanan korona makanan apalagi kalau makanannya tidak halal makanan halal tapi kenyang itu pun sudah membahayakan nah ini nah supaya sakit mengendalikan meripat deskundi ojo warang dan itu juga murah mudah sorok tidak ada perintah lapar gak harus lapar ojo warang tapi gak kuduk lapar gak kuduk laparan aduh semuanya orang bisa aduh semuanya orang bisa udah mau nyurat buat tahun ini ku magro nah saya itu ini ku magro walaupun ganyak dalile gak mergaunnya apa gak iso meneng gak iso mari terus perut farji ini dari perut karena setelahnya makan urus hari lagi kunuh makanya ketika supaya bisa mengecegah farji jangan lapar jangan kenyang ya maksar syabab manistatu aminkum ulba afal yada zawwaj fa inna wakadul lil basar wa aksan lil farji fa man lam yastati fa alai hisyar anak uang kepingin rapi tapi gak mampu karena gak punya modal mergolak biniku butuh biaya gak ada biaya-biaya butuh modal kayaknya modal modal madin ketika keinginan mengebu-gebu tapi tidak ada modal tidak ada biaya tidak ada volus mampus nah ini bagaimana konsep poso karena poso bisa menyelesaikan permasalahan morok kuker nah ketika itu ketika makan kenyang apalagi makan haram kenyang itu sudah jawara laki-laki laki-laki juara katanya kalau sudah itu akhirnya apa yang diinginkan ini yang diinginkan ketika yang diinginkan itu siapa tak melek siapa tak padang mahal ada yang satu malam itu 25 juta 100 juta heboh nih wah untuk mendapatkan kesana berarti butuh duit nah butuh duit lah ikut macul gernyopir gue nganti bongkok yorauleh gak dapat bisanya mendapatkan itu yang jadi pejabat karena gampang karena nulis nulis diganti setambah untuk mendapatkan jadi pejabat wah itu harus apa maksiat beranekan agam maksiat di hujan pamer ria menyebutkan kebaikannya terus kalah saingan ngerasani meniti-niti kesalahan orang lain ini gara-gara kebingin jabatan menjatuhkan lawan gak bisa menang sombong pangkalah dendam marah kalau marah gak bisa melampiaskan dendam kalau dendam akhirnya khasut khasut akhirnya usil benci kan usil gerakan demo semuanya ini gara-gara perut gara-gara perut ya Allah ya Allah wal parji parji dari situ wal yat parrujri tangan dan kaki itu terserah hati amal amal anna pun utai meripat iku fa'inna makhulikon angin pestinit dan tadya akan neposi meripat lidah tadya supaya meripat sedangkan meripat kita harus gunakan sesuai dengan tujuannya agar supaya kita mendapatkan petunjuk dari kegelapan dikasih meripat supaya kamu tahu bisa membedakan antara sandalmu dengan sandalnya orang lain dikasih meripat ini ada terus kasih meripat tadi di dalam kemahatan imamnya mengatakan mari kita ambil yang baik-baik saja kita tinggalkan yang jelek-jelek keluar dari masjid gue sandal sing api kita gunakan yang baik-baik sandal sing apa itu tinggalkan saja wah ini manfaat yang bunyi dijadikan meripat supaya bisa membedakan ojuk ngawur supaya tahu ini tanamannya sendiri atau tanaman orang lain ini barang yang memabukkan yang membayakan dengan yang tidak membayakan ini meripat tidak ada namun orang anggunya wang senetron aduh 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 agar supaya kau jadikan sarana untuk mencapai kebutuhan bisa gengolek duit kemangan bisa membedakan ini makanan sing mendem terus dengan makanan Sehingga tidak mendem-mendu dikulung Watan duro biha ila Ila aja ibi malaku Tila arti supaya kamu bisa Melihat keindahan-keindahan Di bumi kemudian iqtibar Bukan mengingin Menginginkan Gunakan melihat laut Betapa indahnya laut Siapa yang punya Siapa yang buat Siapa yang bisa Kita lihat kapal besar Di dalamnya Pusuh Ratus-ratus pusuh Dibawa dengan kapal Tidak tenggelam Masya Allah Padahal besi-besi semuanya Kau bisa Ini diantaranya Eh Bisa mengetahui Kajaiban langit Langit yang begitu besar Tanpa tiang Tidak amblet Dan kalau amblet Mau kemana coba Bintang-bintang yang lebih besar Daripada bumi Matahari yang lebih besar Daripada bumi Masya Allah Masya Allah Ini ku tujuannya Kau ngomong Bima Fiat Wata Tabiro Bima Fiat Sehingga kita bisa Menjadikan momentum Pelajaran Tidak 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 Buna Gampang Bumi Bumpang Bumi Tidak Tidak Minal Ayat Yakni Menjadikan Sebagai Ayat-ayat Yang bisa Menunjukkan Atas Waktan Niatnya Allah Ta'ala Seperti Dawi Allah Inna Fi Khalqi Samawati Wal Ardi Waktilaf Laili Wannahari Wal Fulk Lati Tajrif Al-bahri Bima Yang Fa'un Nas Bima Yang Fa'un Nas Wama Angsara Allah Min Assamai Min Ma In Rakyam Hid 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 Dengan Sa'alit Langit Payu Sokawudan Dengan Sa'alit Bumi Tandus Jadi Cukul Banyak Beberapa Green Grammat Ada Kuda Ada Sapi Ada Kambing Ada Ayam Ada Nordua Ada Harimau Ada Kucing Ada Pekus Ada Ular Ada Yang Lain Wah Tidak Bisa Hitung Buna Ini Bapak Sahab Yamin Kulid Dapatin Wat Asri Fir Yah Jalan Angin Sawa Saud Disem Nye Kedung Disebul Masha'ullah Gedung Gedung Jadi Hancur Semuanya Hanya Sekul Khusna Mendung di antara langit dan bumi Semuanya itulah ayat Merupakan tanda kebesaran sahar Bagi orang yang bisa Menjadikan momentum Untuk meripat di jaga dari apa Untuk meripat jagalah dari empat macam Satu Jangan digunakan memandang Wanita lain Jaga badannya wanita lain Sampai meripatnya Sampai kukunya Rambutnya Dan lain sebagainya Jangan sampai Apalagi naik kendaraan Dia jadi di depan Terus Apa itu namanya Pakaiannya hanya di depannya saja Di belakangnya Bagaimana bagiannya di tali Ini tau Untuk kaos yang mungkah Ini aduh Apa Gimana kecelakaan Repot Kaji Nabi Mengatakan Siapa yang Ada di belakang wanita Terus Mengangan-angan Menggambarkan Menggambarkan Gambar-gambar Dan melihat Pakaiannya Sehingga Nampak Bodinya Bodi tulangnya Maka dia tidak akan Bisa mencium Bau surga Gak bisa mencium Bau surga Menak surga Nuram Kuraiso Mabu Ami Makanya Walaupun Sama-sama Surga Nikmatnya Berbeda Bukan Barangnya Berbeda Tapi Cara Merasakannya Berbeda Kemudian Dan Jangan sampai Melihat Taurat Walau Dari Masram Kecuali Kalau memang Karena Ketelanjur Meroruh Dan Bersegi Untuk Pertama Kali Tapi Kalau Diulangi Kedua Kali Al-Ira Suratin Malikatin Kendalikan Ripatmu Melihat Barang-barang Yang sangat Indah Molek Walau Bisahwati Nafsin Dan Jangan Melihat Pada Sesuatu Karena Yang Kau Sahwati Yang Kau Sahwati Jadi Walaupun Dulu Putul Sahwati Jangan Terima Terima Laki 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 Sehingga Wanteng Laki 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 Ayu Dilunggu Akan Kau Kaji Nabi Dibuli Ini Mungkin Dengar Biar Kau Kaji Nabi Padahal Laki Laki Kaji Nabi Dawa Inna Maka Fitnatu Dawud Minan Nator Nabi Dawud Terfitnah Sampai Mengirimkan Arya Urya Mengirimkan Pimpinan Pasukan Biar Terbunuh Karena Dia Tergila-gila Dengan Istrinya Komandan Tadi Laki Tergila-gila Kenapa Karena Melih Melihat Melani Nator Itu Adalah Pos Kantor Posnya Zinah Kantor Posnya Penghantar Zin Zinah Masya Allah Melani Jari Nikai Jari Dimana Tempatnya Lintar Dari Sawah Turun Ke Kali Dimana Tempatnya Cinta Dari Nata Turun Ke Hati Kalau Sudah Ke Hati Sholat Pun Tidak Akan Bisa Hadir Kepada Ilahi Tapi Mengingat Apa Yang Ada Di Dalam Hati Kapal Api Kapal Udara Kapal Silam Main Kitiran Kapal Api Kapal Udara Kapal Silam Main Kitiran Kapal Silam Main Kitiran Bukan Adi Bukan Sudara Siang Malam Jadi Pikir Hahahaha 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 Gara 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 Melihat Hahahaha Gara Jangan Kau Gunakan Untuk Melihat Orang dengan sinis Neri sinis Meremeh Atau kau jadikan Meneliti kesalahan orang Islam Jangan kau jadikan Untuk meneliti kesalahan orang Islam Makanya dikatakan Segala yang terjadi Karena mengetahui Api yang besar Hanya karena latu setidik Asal Api yang besar Karena api Hanya kecil Bisa menjadi besar Permasalahan besar Karena melihat Setidik Api yang meneliti kesalahan orang Islam Terima kasih Terima kasih